Dan juara All England 2019, Muhammad Dasan dan Hendra Setiawan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, juara kita, kebanggaan kita semuanya yang kembali mengharumkan nama Indonesia di Kacau All England, telah sampai di hadapan kita semuanya. Tentunya untuk dikabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini, nanti akan memberikan keterangan pes. Di depan kita sudah ada dari Bapak, yang pertama Bapak Menko Pohukam, yang juga sekaligus Ketua Umum BBSI. Ada Bapak Debudi 3 yang dalam hari ini mewakili Bapak Menko Rai yang pada kesempatan ini berhalangan hadir. Berikutnya nanti akan juga keterangan pes dari juara kita, kebanggaan kita, Ahsan Hendra. Langsung saja untuk pemberian keterangan pes pertama, kami menguang kesempatannya kepada Bapak Debudi 3. Bapak Debudi 3 mewakili Bapak Menko Rai untuk terlebih dahulu memberikan keterangan pes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Menko, yang sudah diputus ketua BPDKSI, Pak Wilando, dan yang saya banggakan, putra Indonesia terbaik, di depan pelutan kesedana, Mas Hendra dan Mas Haksan. kami pertama ingin menyampaikan salam hormat dari Pak Menteri, Pak Imam Narawi, karena beliau ada tugas, dan insya Allah tetap akan bertemu dengan adik-adik kita. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan kemampuan kami untuk menyambut dan sekaligus memberikan penyampaian pesan bahwa Kementerian Pembangunan Raga sangat mengapresiasi dan bangga bahwa lagi-lagi, bulu tangkis menghadirkan sebuah kebanggaan untuk masyarakat Indonesia. Kebanggaan ini tentu tidak hanya sekali ini, tapi kali ini cukup bergensi karena All England sebuah kejuaraan yang memang cukup tua dan cukup punya nama besar bahkan ini mungkin terbesar mungkin sepanjang sejarah karena ya di samping Olimpia dan kejuaraan dunia All England adalah lebih eksis dan lebih didengar oleh masyarakat seluruh dunia bahwa ini adalah olahraga bergensi dan kali ini Mas Indra, Mas Aksan telah membuktikan bahwa umur ternyata masih eksis dengan umur yang dikategorikan senior. Kenapa saya katakan ini diapresiasi? Karena tentu akan menginspirasi generasi muda kita kalau yang senior aja bisa menjaga performa dan kondisi fisiknya dan sekaligus semakin matang ternyata kemenangan bisa diraih karena kematangan, karena konsistensi dalam menjaga fisik, teknik, taktik, strategi, mental, dan sebagainya. Terima kasih PP di bawah pimpinan Pak Wiranto yang terus secara grafik menghadirkan kemenangan-kemenangan dan membimbing putra-putra bulu tangkis Indonesia pada singgah sana yang bergensi, juara dan juara. meskipun akan lagi juara-juara lain yang dirindukan oleh masyarakat olahraga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas peran besarnya menahkodai bulu tangkis sehingga bulu tangkis tetap menjadi primaduna bangsa Indonesia dalam mengharungkan nama bangsa dengara. Kami dari